Para eksekutif dari Nippon Steel dan produsen baja Jepang lainnya menyampaikan pesan bahwa melindungi pasar Jepang sangatlah penting. Mereka mendesak Tokyo untuk membatasi impor logam dari China. China adalah produsen baja terbesar di dunia. Berikut selengkapnya. CEO Nippon Steel mengatakan, kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika kita tidak melindunginya, pasar Jepang akan hancur. Perusahaan tersebut adalah produsen baja terbesar keempat di dunia. Ekspor baja China naik 24 persen pada paruh pertama tahun 2024. CEO tersebut khawatir bahwa ekspor China bisa menjadi lebih dominan saat kebutuhan domestik China turun secara signifikan. AS, Eropa, dan Korea Selatan telah menerapkan kebijakan perdagangan untuk membatasi impor baja dari China. AS, Eropa, dan Korea Selatan telah menekin Terima kasih.